Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ida Permanisari dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dalam Pemudang-Pemudang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Pemudang-Pemudang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan meliputi hal-hal hukum sebagai berikut 1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum 1. Tidak berdasarkan kekuasaan lupa 2. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolut kekuasaan yang tidak terbatas 3. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan yang PR 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR untuk kekuasaan kepala negara tidak terbatas pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh